Yaitulah bukti kalau keluarga itu, ya, seperti wawancara Mbak Nana, Natsua Sihab kepada kakaknya, Gibran, bahwa keluarga itu dari kecil memang nggak diajarin mencari literasi yang benar, literatur yang benar. Dia nggak bisa bedain antara nebeng sama minjem. Iya kan? Sekarang tadi, contoh tadi yang saya sampaikan. Kalau ada seseorang punya motor, misalnya Mas Aiman punya motor, ya. Terus saya datang, Mas aku pinjem, eh, aku mau naik motornya nih. Oh, silahkan nebeng. Setelah saya naik, Mas Aiman nggak naik motor itu. Orang lain sudah naik motor itu. Itu saya nebeng atau minjem. Iya. Iya kan? Jadi dia pun nggak bisa. Kalau nebeng harus ada yang pemiliknya ikut. Betul, dia nggak bisa, dia pun nggak bisa memilih diksi yang benar. Oke, oke, kita bongkar. Ya. Jadi, pemilik pesawat tersebut adalah? Gang Ye. Oke, itu yang pemilik marketplace itu. Pemilik Shopee, pemilik arena. Dan Anda pastikan bahwa Gang Ye itu tidak berada di pesawat itu? Tidak ikut. Yang berada dalam pesawat itu 4 orang, penubangnya. Kenapa saat itu? Oh, Anda tahu nih 4 orang? 4 orang. Boleh Anda sebutkan? 1 Kaisang. Ini kalau Anda salah, Anda bisa digugat loh nih. Oh iya, 1 Kaisang Pang Harap. Tidak, ini kan nar sumur media. Nggak apa-apa, 1 Kaisang Pang Harap. 2, Erina Gudono. Ketiga, kakaknya Erina yang cewek yang ada fotonya dia lagi megang stroller yang harganya 21 juta itu. Ya, tuh. Nah, satu lagi, ADC. Terjadi perdebatan lucu antara para profesor yang memperdebatkan kata nebek yang diungkapkan oleh Kaisang. Usai melaporkan diri di KPK. Perdebatan lucu tersebut terjadi dalam dialog yang diadakan oleh E-News TV dalam program Raiet Bersuara. Awalnya, Reisuri membeberkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pang Harap, yang mengatakan tindakannya naik pesawat jet pribadi atau privat jet ke Amerika Serikat pada Agustus lalu hanya nebing teman. Namun, nyatanya tidak ada teman Kaisang dalam privat jet tersebut. Penumpang privat jet itu adalah Kaisang dan istrinya Erina Gudono, kakak istrinya, serta seorang staff. Nah, artinya apa? Pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di situ. Tidak benar kalau itu nebeng. Jadi tidak ada temannya yang disebut. Tidak ada temannya yang disebut. Temannya namanya Gang Ye. Gang Ye yang tidak ikut. Kan bisa saja nebeng teman. Misalnya begini, ini oke. Pada saat berangkat, mungkin tidak ada. Pada saat di Amerika, temannya ikut. Karena pesawat itu semuanya mau jemput si temannya. Itu kan bisa. Ya, itu kan dia tidak nebeng. Ini kalau menurut saya ya, bisa saja orangnya tidak ikut. Ya kan? Tapi kan ada pilotnya. Kenapa harus ikut? Maksudnya gimana? Misalnya gini nih. Pilotnya temannya gitu? Tidak. Itu namanya nebeng atau minjem, bro? Ini kan masalah serius loh ya. Ini profesor saja nebeng atau minjem, bro? Mas, kalau minjem itu seperti Anda sebutnya motor. Saya pinjemnya ke pasar, Bo misalnya. Pinjem. Tapi kalau saya ngikut, terus kemudian... Eh, mas ini ada orang saya, ngikut sekalian. Itu nebeng, bisa nebeng. Prof, tujuannya kan ke Philadelphia. Ya, ya. Untuk mau menerusin apa, mau melanjutkan babi asiswa si Erina. Awalnya dia tidak ke Philadelphia dulu. Awalnya dia itu ada setelah reviewing di bandara di Jepang. Ya, di Kobo itu. Ya, cuman... Kemudian dia ke Los Angeles. Ya, tetap statusnya dia itu nebeng, kan? Ngikut, ngikut, ngikut nada. Lebih lanjut, terungkap soal teman Kaisang yang tidak ada dalam pesawat. Juga tidak ada pasukan pengaman presiden atau pas pampres dalam pesawat jet pribadi tersebut. Ironisnya, nebeng bisa saja menjadi kreatifikasi tergantung bagaimana konteksnya. Apakah nebeng yang dimaksud itu meminta ditawari atau direncanakan atau tidak? Pada saat itu, kalau tidak ada si Kaisang sama kamu, tidak mungkin begitu, bro. Kalau ada pilotnya dari orang yang punya, bagaimana? Eh, kan nebeng juga namanya. Beda, beda. Kalau nebeng itu... Siapa itu? Mas Adian, silakan. Silakan, Pak Adian. Silakan, Pak Adian. Gini, gini. Kalau nebeng itu... Tidak muter-muter. Betul. Langsung ke tujuan. Eh, gue nebeng. Lu mau ke Depok? Iya, gue nebeng dong. Iya. Nah, kalau kemudian... Eh, gue nebeng dong. Tapi ke Bekasi dulu. Habis ke Bekasi ke Bogor dulu. Dan itu nganter dia loh, Mas Adian. Tapi rute itu, sebelumnya kan sudah ditentukan rutenya. Rutenya yang nentukan aja ya, Mas? Masa tiba-tiba, lagi naik pesawat nih. Eh, kita berhenti dulu di sini. Kan gak mungkin. Ini ada rute. Ya, Pak Adian. Enggak, Prof. Prof, gini, Prof. Pakai KBBI aja boleh ya? Enggak, pelan-pelan. Supaya agak jelas. Ya, KBBI, KBBI boleh. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nebeng apa? Nebeng ikut serta dalam kurung, makan, naik kendaraan, dan sebagainya. Dengan tidak usah membayar. Polemik jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi masih menjadi sorotan banyak pihak. Publik dihebawkan dengan perdebatan seputar penggunaan jet pribadi oleh dua politikus muda Indonesia, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Keduanya memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Kaisang adalah putra bungsu Jokowi, sementara Bobi merupakan menantu Jokowi. Isu ini bermula ketika beberapa waktu yang lalu, beredar foto-foto yang menunjukkan Kaisang diketahui menggunakan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Pun dengan Bobi Nasution bersama sang istri Kahiyang Ayu sedang turun dari jet pribadi. Rosuria mengatakan bahwa dirinya memiliki sejumlah berkas yang mengarah kepada kreatifikasi terhadap Kaisang. Ia mengaku mengetahui adanya MOU antara Pemkot Solo yang saat itu dipimpin oleh kakak Kaisang, Yannick Gibran. Bisa terjadi kemungkinan KPK akan memanggil Kaisang, namun sedang mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Jadi ikut serta? Ya. Ini nebeng namanya? Ya. Ini nebeng ikut serta? Ikut kan? Kalau orang yang tidak ada pun bisa dinebeng di peserta? Oh enggak bro. Boleh, enggak boleh dong. Saya ingin menambahin, enggak. Karena yang bawa itu ada ikutnya. Kalau ikut serta, saya ingin nyalih. Gini, gini, gini. Kalau di Jerman itu, kita bisa namanya nebeng dengan orang yang penyempat. Tapi kalau misalnya pesawat, ngapain pula orang itu di situ? Ya dia bisa suruh pilotnya kok. Nebeng juga namanya. Enggak bro. Lagi yang gini. Rute Jakarta Halim. Itu bisa kalau yang punya jadi pilot gitu. Enggak, enggak dong. Tapi kalau nebeng, itu mesti ada yang ikut serta kok. Ya, apakah nebeng juga kejahatan? Kalau mobil itu enggak gampang. Ada istilahnya itu. Mbonceng. Itu kan lebih gampang. Penggunaan jet pribadi memang sering dikaitkan dengan kalangan elu dan bisnis. Namun dalam ranah politik, hal itu dapat menimbulkan pertanyaan lebih mendalam. Beberapa pihak menilai bahwa penggunaan fasilitas semacam ini oleh pejabat publik atau keluarganya dapat memunculkan potensi konflik kepentingan. Terlebih, mereka yang dekat dengan kekuasaan kerap mendapatkan sorotan terkait penerimaan fasilitas mewah dari pihak ketiga yang mungkin memiliki akinda tertentu. Pak PP ini, Gozali. Iya, Pak. Enggak itu sebuah kejahatan itu tidak nebeng kayak gitu. Apanya? Apa sebuah kejahatan? Ya, karena Kaiseng itu... Oh, pelan-pelan ini pindah lagi. Pindah lagi. Adiknya, adiknya pejabat negara. Adiknya adalah ikut serta ketika yang punya ikutan. Karena gini kan sudah dilaporkan di KPK ini. Maka saya tanya, nebeng itu sebuah kejahatan. Oh, pindah. Pindah kalau dipindah. Itu masalahnya kan. Satu lagi, satu lagi. Dipindah. Jadi artinya gini. Kalaupun itu tadi katanya, oh itu rutenya memang gitu. Enggak, Prof. Kalau dari bandara di Jepang, ya di Kobo tadi. Kemudian mau ke Philadelphia. Ngapain harus ke LA, ke Los Angeles. Kemudian ngapain juga ke Vegas. Baru ke Philadelphia. Ini ngalang namanya. Enggak. Kalau dalam bahasa. Jadi dia muter. Kalau kita pakai pasal pribadi, kita bisa tunjukkan pada rute-rute mana yang kita mau. Enggak, Prof. Berarti yang menentukan arah siapa? Enggak mungkin si Gang Ye dong. Iya kan? Saya belum tahu itu. Ya udah. Ya. Ya udah, enggak mungkin Gang Ye. Tapi yang menentukan arah itu pilot. Enggak, pilot itu sopir, Prof. Kalau menurutnya. Ketawa, Adian ketawa. Setuju, Mas Adian. Postingan Fufufafa. Yang kemudian ketika dia lupa password. Sehingga dia enggak bisa login. Ya itu kan si Fufufafa dulu teriak-teriak. Ya enggak bisa login. Ternyata sekarang bisa ngilangin dia. Artinya apa? Artinya dia kemudian disitu menuliskan. Ada ID yang dituliskan. Contohnya. Ad. Apa? RKGBN. Ya. Kemudian orang mencari RKGBN itu siapa? Gitu. Atau Raka Genarli itu siapa? Gitu kan. Ternyata itu ada bunganya. Si Kaisang P. Ya. Itu akun resminya Kaisang Pangharap. Ya. Itu pernah mengucapkan. Ya. Selamat ulang tahun. Ya. Kepada. Kepada. Raka Genarli. Dan ibunya. Dan ibunya. Dan ternyata Raka Genarli. Kebetulan 1 Oktober. Sama. 1 Oktober. Jadi artinya firm bawa seseorang. Kaisang P. Kan gak perlu di apa. Gak perlu kita kemana-mana bertanya. Kan ini akunnya siapa ya. Kan gak perlu jelas. Betul. Kalau jelas. Nah. Dari akun yang firm Kaisang Pangharap ini. Kemudian memfirmkan sendiri dia. Raka Genarli. Raka Genarli di firmkan sendiri oleh Fufu Fafa. Bahwa dia adalah RKGBN. Dan kemudian ada peristiwa yang lain lagi. Ketika Fufu Fafa pada tahun 2013. Pernah waktu itu. Posting adalah dia mencari gunting. Ya kak. Di pik. Netizen X belum lama ini digagerkan dengan akun Kaskus. Diduga milik Gibran Raka Buming Raka. Dalam apun tersebut. Pria yang diduga adalah Gibran ini. Sempat beberapa kali. Menuliskan ejekan untuk Prabowo. Terungkapnya akun Kaskus. Yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini. Berawal dari cuitan akun. Pernama Mardial DX beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya. Netizen ini membeberkan nama akun X Lawas. Milik putra sulung Jokowi tersebut. Hashtag RKGBRN. Adalah akun lama anaknya Mulyono. Penyelam Handal tunjukkan skillmu. Setelah ditelusuri. Akun RKGBRN. Yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini. Sempat menerima mention dari akun X. Keisang Pangarep di tahun 2011 lalu. Saat itu. Keisang mengucapkan selamat ulang tahun. Untuk sang kakak dan ibunya. Diunggah. Pada 1 Oktober 2011 lalu. Ucapan di akun Keisang Pangarep ini. Memang sesuai dengan tanggal ulang tahun kakaknya. Gibran Raka Buming Raka. Dan sang ibu. Iriana Cokowi Toto. Ini piknya bukan kasus pik yang terakhir yang lagi. Bukan. Itu belum kita punggar. Tadi ada diskusinya tadi. Nah itu. Ternyata. Ketika. Akun di kaskus yang Fufufafa itu. Kemudian menulis kalimat yang sama persis. Yang kemudian dituliskan 3 jam berikutnya. Oleh Cilipari. Oleh Cilipari. Padahal Cilipari itu adalah semua orang. Kayaknya ngetahulah. Cilipari itu nama catering. Yang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka. Jadi artinya apa? Artinya ini orang yang. Sulit untuk kita mengatakan. Orang yang menuliskan dengan frasa yang sama. Dengan penulisnya yang sama. Itu saya memang bukan ahli. Forensik untuk menulis kata ya. Tapi artinya. Ilmu yang saya dapat dari teman-teman yang ahli itu. Sangat sulit. Untuk kemudian seseorang itu menulis beda-beda. Karakter kalau dia nulis yang YG. Ya biasanya dia nulis yang YG. Gitu lah. Mas Refli kan. Lagian juga ngapain dia bikin pesan yang sama ya. Nah mas Refli kalau baca. Tekstku kan kadang-kadang kan. Bener-bener ini harusnya gak merubah. Tapi mengubah. Terima kasih koreksinya kan. Kayak-kayak dia. Itu kan akhirnya. Kalau sekarang saya nulis ya mengubah. Tapi kan saya belajar. Nah itu. Dua penulisan itu. Itu sama persis kata-katanya. Tidak hanya itu. Berbekal nama akun X milik Gibran Raka Peming Raka ini. Netizen kemudian menelusuri. Dan mengungkap akun Kaskus calon wakil presiden Indonesia tersebut. Diduka dirinya adalah pemilih akun Fufufafa. Pasalnya. Dalam salah satu unggahan akun Fufufafa di Kaskus. Pengguna ini mengaku jika dirinya adalah pemilih akun X. Dengan username RKGBRN. Yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarap sebelumnya. Di unggahan tersebut. Pengguna akun ini mengaku jika dirinya memiliki ID bernama Raka Genarli. Dan nama Raka. Sayangnya dirinya lupa dengan password akun tersebut. Dan tidak lagi mengaksesnya. Unggahan ini kemudian membuat banyak netizen yang menduga. Jika Gibran Raka Peming Raka adalah sosok pemilih akun Kaskus Fufufafa. Yang unggahan-unggahannya menjadi sorotan belum lama ini. Salah satu unggahan di akun yang diduga milik Gibran Raka Peming Raka ini. Nampak memberikan berbagai nyinyiran untuk Prabowo. Yang di tahun-tahun tersebut menjadi lawan politik seng ayah Jokowi. Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo? Tulis seorang pengguna yang kemudian dibalas oleh akun diduga Gibran Raka Peming Raka. Stroke ringan. Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti mengenai kebenaran akun Kaskus diduga milik Gibran Raka Peming Raka ini. Viral DX. Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ini akun Fufufafa ini mengatakan guys, koma sorry stupid question beli gunting yang YG ya. Kayak di stake gunting PIK dimana ya. Betul. Guntingnya itu pakai G gede ya. Kemudian akun Cilipari. Ya tiga jam berikutnya. Ya. Oh ini tiga jam berikutnya ya. Iya. Ya benar ya. Pada hari yang sama. Ya pada hari yang sama tiga jam berikutnya. Ya betul. Itu kan pada tanggal 3 November 2014. Ya pada tanggal 3 November. Mengatakan beli gunting yang kaya-kaya juga. Jadi pakai kaya-kaya juga. Yang setiak gunting PIK dimana ya. Sama persis. Ya kurang lebih sama. Dan lagian juga ngapain juga orang iseng bikin begini ya. Gini mas. Gini mas. Ada saja orang kan bilang. Oh bisa aja yang Kaskus itu nebeng komentar. Kalau nebeng komentar kebalik mas. Ciliparinya dulu yang nulis. Ya. Baru kemudian Fufufanya yang nulis. Itu bisa nebeng. Oh gila good point. Iya kan. Karena yang didenai adalah Fufufafa. Iya. Jadi ini. Jadi cilipari duluan. Baru Fufufafa. Nah itu berarti ciliparinya. Kalau ini si Fufufafa baru cilipari. Ngapain cilipari? Ngikutin Fufufafa. Dan kalau kita mau iseng lagi mas. Pada saat itu kalau kita perhatikan. DP nya Fufufafa. Artinya gambarnya di Fufufafa. Iconnya itu adalah Fork Festival. Oke. Festival yang ada di Kota Semarang. Tentang makanan babi. Oke. Itu yang kurang ribut juga. Gimana ini? Itu ada di dekat Fufufafa. Iya. Di sebelah kirinya itu kan ada Fork Festival. Oh. Bulatan merah. Bulatan merah itu? Iya. Oh bulatan merah itu tanda Fork Festival. Iya. Itu logo ikon festival makanan haram. Oke. Yang ada di Kota Semarang. Iya. Aku akan choosesan Sekarang. Oh. 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 Oh-oh. Oh.